Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk segera mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Provinsi Hubei, Tiyokok. Keputusan ini diambil setelah Presiden bertemu dengan Menteri Luar Negeri Reto Marsudi, Mensesnek Pratikno, Menteri Hukum dan Hamya Sonalawli, Menteri Kesehatan Terawan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Utama, dan Kepala BNPB Doni Monardo di Ruang Tunggu Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden menjelaskan evakuasi WNI harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk mempersiapkan proses sterilisasinya ketika tiba di Indonesia. Sebanyak lebih dari 90 orang WNI berada di Provinsi Hubei, kota Wuhan, yang saat ini diisolasi oleh pemerintah Tiongkok akibat penyebaran virus corona. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan logistik untuk membantu WNI memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Yuk, kita ke arah bik yang bawah saja.